Dalam satu setengah bulan terakhir, lebih dari 500 ribu etnis Rohingya dirahin Myanmar mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari aksi kekerasan. Kehidupan di posko pengungsian tentu tidak mudah, karena terbatasnya kebutuhan dasar seperti pangan dan air bersih. Mengingat semakin banyaknya etnis Rohingya yang ada di 18 kem di Koks Bazar Selatan Bangladesh, tentu jumlah makanan dan bantuan lainnya sulit mencukupi permintaan. Terlihat di salah satu kem terjadi kericuhan karena pembagian sembako yang tidak merata. Selain itu, situasi di kem lain, kem Unci Prang, juga mengenaskan. Karena sulitnya akses untuk air bersih, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk kebutuhan sehari-hari. Tragisnya, anak-anak kecil menggunakan air tersebut untuk minum. Saat ini sedang berlangsung pembagian sembako kepada etnis Rohingya dari pemerintah Bangladesh, tepatnya di kem Nayapara. Kem Nayapara ini adalah salah satu di antara kem yang telah dikelola oleh pemerintah dan militer Bangladesh. Dari informasi yang kami terima, memang hingga saat ini sudah tercatat ada sebanyak 1 juta jiwa warga etnis Rohingya yang menetap di kem Nayapara ini. Dan pembagian sembako memang akan berlangsung sore hari dan nantinya pembagian sembako akan dimintai data terlebih dahulu. Dan saat ini memang telah dikelola atau dijaga ketat oleh tentara dari Bangladesh. Dalam segala keterbatasannya, aktivitas etnis Rohingya, khususnya anak-anak, tetap berjalan dengan normal. Anak-anak etnis Rohingya begitu semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar yang dicanangkan para relawan. Sejak konflik antara etnis Rohingya dan pasukan militer Myanmar pecah pada Agustus lalu, lebih dari 500 ribu jiwa etnis Rohingya menyeberang ke Bangladesh. Ini merupakan krisis pengungsi terbesar di Asia selama puluhan tahun terakhir. Tim Liputan MNC Media memberitakan.